Intro Shalom sahabat GKPS TV Dimanapun berada salam sejahtera buat kita semua Sahabat-sahabat GKPS TV sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Yang menjadi perenungan yang mengingatkan kita di dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini Mari kita siapkan hati dan pikiran kita Kita bersatu dalam doa Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan Buat anugerah yang terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini Ya Bapak sebelum kami melanjutkan sepanjang aktivitas kami sepanjang hari ini Kami mau disapa oleh firmanmu yang menjadi pegangan buat kami Pedoman buat kami di dalam menjalani kehidupan kami Oleh sebab itu ya Tuhan terangi hati dan pikiran kami Biarkan firman itu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami Berfirmanlah Bapak kami siap untuk mendengarkannya Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Sahabat-sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan Firman Tuhan yang menjadi perenungan yang mengingatkan kita di dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini Diambil dari Matius pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-30 Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-30 demikian firman Tuhan Namun banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang pertama Sekali lagi saya bacakan Namun banyak orang yang pertama akan menjadi terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang pertama Demikian firman Tuhan Sahabat-sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan Kalau kita melihat di dalam pelayanan Yesus di tengah-tengah dunia ini Dia memakai metode melakukan tanda-tanda mujizat Dan juga dia melakukan pengajaran di dalam pelayanannya Semuanya itu menunjukkan tentang makna kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini Ada hal yang menarik yang boleh kita lihat di dalam konteks firman Tuhan Yang menjadi perenungan pada kita pada saat ini Di mana ini merupakan pengajaran Yesus kepada murid-muridnya Dan kepada orang-orang yang mengikut dia pada saat itu Jadi kalau kita melihat teks kita ini Sebenarnya ini merupakan satu rangkaian yang ada hubungannya Keterkaitannya dengan pasal yang sebelumnya Yaitu pasal yang ke-16 dan sampai pada teks kita pasal yang ke-30 Ada hal yang menarik di dalam pengajaran Yesus Di mana dikatakan di dalam ayat yang ke-16 itu Ada seorang muda yang datang kepada Yesus Bertanya kepada Yesus tentang bagaimana supaya dia boleh memperoleh hidup yang kekal Itu kita boleh lihat di dalam pasal yang ke-16 sampai pasal yang ke-20 Ayat yang ke-21 Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21 dikatakan Saya akan bacakan Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata Guru perbuatan baik apakah yang harusku perbuat Untuk memperoleh hidup yang kekal Jawab Yesus Mengapa engkau bertanya kepada aku tentang apa yang baik Hanya satu yang baik Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup Turutilah segala perintah Allah Kata orang itu kepadanya Perintah yang mana Kata Yesus Jangan membunuh Jangan berjinah Jangan mencuri Jangan memberkati kesaksian palsu Hormatilah ayah ibumu Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Kata orang muda itu kepadanya Semuanya itu telah kuturuti Apalagi yang masih kurang Kata Yesus kepadanya Jikalau engkau hendak sempurna Pergilah Jualah apa yang kau miliki Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin Dan engkau akan memiliki harta di surga Kemudian datanglah kemari Dan ikutlah aku Dan menarik sekali Saudara-saudara yang dikasih itu Kan Mendengar jawaban itu Orang muda yang bertanya kepada Yesus pada saat itu Akhirnya apa Dikatakan di dalam ayat selanjutnya itu Maka dia pergi meninggalkan Yesus Nah Keterkaitan teks kita pada saat ini Kemudian Murid Yesus pada saat itu Berkata di dalam ayat yang ke-27 Lalu Petrus berkata kepada Yesus Kami telah meninggalkan segala sesuatu Dan mengikut engkau Jadi apakah yang akan kami peroleh Nah Ada hal yang menarik yang boleh kita lihat Poin yang pertama Di dalam teks firman Tuhan pada saat ini Yesus ingin mengajarkan Bahwa keselamatan itu Adalah anugrah daripada Tuhan Tidak ada satupun manusia yang sempurna Ini poin yang pertama Yang ingin dikatakan firman Tuhan kepada kita pada saat ini Bagaimana kita menjalankan peran kita sebagai orang percaya Bahwa kita mengimani Kita sudah menerima anugrah yang daripada Tuhan Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-24 Dan ditekankan di dalam ayat yang ke-26 Sekali lagi aku berkata kepadamu Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum Daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah Dan dikatakan di dalam ayat ke-26 Yesus memandang mereka dan berkata Bagi manusia hal ini tidak mungkin Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin Nah orang berpikir bagaimana mungkin Mereka boleh sempurna di dalam melakukan Apa yang dituliskan oleh perintah hukum Taurat itu Dan sehingga mereka boleh mendapatkan keselamatan Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Berbicara tentang keselamatan itu Yesus ingin menekankan bahwa Semuanya itu adalah anugrah yang daripada Tuhan Jadi ada hal yang menarik yang boleh kita lihat pada saat ini Bahwa di dalam mengikut Yesus Menerima Yesus dalam kehidupan kita Kita juga mengaminkan bahwa Kita juga sudah mendapatkan anugrah daripada Tuhan Dan poin yang kedua adalah Bagaimana kita juga boleh menyatakan Di dalam kehidupan kita Pengakuan iman kita sebagai pengikut Kristus Bukan berbicara hanya sekedar tahu tentang firman Tuhan Tapi bagaimana kita juga boleh melakukan itu Di dalam kehidupan kita Apa yang dikatakan ketika orang muda itu bertanya Dan Yesus menjawab bahwa Juallah seluruh hartam Dan berikanlah itu kepada orang lain Dan ikutlah aku Bagaimana kita juga boleh mengaplikasikan Kehidupan kita Bahwa kita adalah bagian orang yang sudah menerima keselamatan itu Orang yang sudah menerima anugrah yang daripada Tuhan itu Dan kita adalah bagian daripada orang yang percaya kepada Tuhan Nyatakanlah itu di dalam kehidupan kita Sehingga itu juga lah yang dikatakan kepada para murid pada saat itu Bagaimana supaya mereka terus boleh menyatakan kehidupan mereka Sebagai orang yang sudah menjadi bagian dari orang yang menerima keselamatan yang daripada Tuhan Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Ini pula lah yang diingatkan kepada kita pada saat ini Bagaimana kita benar-benar mengimani Bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan Orang yang sudah menerima anugrah daripada Tuhan Dan bukti dari pengakuan itu juga Kita boleh nyatakan di dalam kehidupan kita Sehingga sepanjang kehidupan kita Kita terus berusaha menjalani kehidupan Seperti apa yang Tuhan kendaki Melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan Tapi bukan supaya mendapatkan Tapi karena kita percaya bahwa kita sudah mendapatkan anugrah daripada Tuhan Bukti dari iman percaya itu boleh kita nyatakan di dalam kehidupan kita Selamat menjalani kehidupan Terus jalani kehidupan kita Tetap tunjukkan Tetap nyatakan Melalui kehidupan kita Hidup kita berbuah Dan buah itu boleh dinikmati oleh orang lain Sehingga melalui kehidupan kita Nama Tuhan yang semakin dipermuliakan Shalom Salam sejahtera buat kita semua Tuhan Yesus memberkati Mari kita bersatu dalam doa Terima kasih ya Tuhan buat firmanmu yang mengingatkan kami Untuk kami benar-benar mengimani Anugrah yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami Bukan karena hebat kami Bukan karena perbuatan kami Kami boleh mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan Kami boleh mendapatkan bagian kehidupan yang kekal daripada Tuhan Semuanya itu karena kasih karunia Tuhan saja Terima kasih ya Bapak Ajarkan kami Biarlah roh kudusmu yang terus menuntun kami Untuk kami boleh terus berbuat Boleh terus berbuah Di dalam kehidupan kami Yang menunjukkan buah yang baik Sebagai pengakuan kami Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Orang yang sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan Sehingga hidup kami Boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Dan hidup kami boleh terus bersaksi pasal Tuhan Melalui setiap tindakan Melalui setiap perbuatan dan perkataan Di dalam kehidupan kami Kami mau serahkan setiap aktivitas kami Sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan Biarlah Tuhan yang terus memberkati kami Ajari kami Tuhan Tuntun kami Mampukan kami Untuk menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami Di dalam Kristus Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Mengejar hadirmu Di dalam hidupku Dekat padamu Itu rinduku Setiap kataku Kau pun menunggu Setiap kataku kau pun menunggu Tadi kini ku datang Dan ku bawa hidupku Memandang wajamu Mengikuti kebaikanmu Mengikuti kebaikanmu Mengajar hadirmu Di dalam hidupku Di dalam hidupku Membawa sembahku Membawa sembahku Menyatakan kebesaranmu Mengajar hadirmu Mengajar hadirmu Di dalam hidupku Di dalam hidupku Membawa sembahku Membawa sembahku Mengajar hadirmu Di dalam hidupku Kekapestv 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 Kekapestv